Jakarta, saking ketakutan, kepala bank sampai, pipis, di celana saat masuk ke ruangan Irjen Verdi Sambo, Kamaruddin, dia benar-benar takut. Kabar adanya temuan uang tunai senilai 900 miliar rupiah di rumah tersangka kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, Irjen Verdi Sambo menjadi ramai diperbincangkan, kamis. Meski sudah mendapat bantahan dari Polri yang menyebut bahwa kabar tersebut tidak benar alias hoaks, namun pengacara keluarga Brigadir J, Kamaruddin Simanjuntak menyebut bahwa tak mungkin kalau Mabes Polri tak mengetahui hal itu. Bukan hanya itu, kata Kamaruddin Simanjuntak, ia juga turut menyinggung soal transaksi gelap yang dilakukan Irjen Verdi Sambo dan Perjudian, hingga peredaran sabu-sabu. Pengacara keluarga Brigadir J, Kamaruddin Simanjuntak. Bahkan, di situ ada tanaman keras, sejak dia jadi kaden hingga jenderal. Kalau kaden itu kombes, di ruangannya itu berbagai macam koleksi minuman. Ketika memeriksa polisi-polisi yang diduga melanggar, dia sambil mabuk-mabukan dia, nembak sana, nembak sini, ujar Kamaruddin Simanjuntak, seperti dilansir dari tayangan 2 CCTV One, Selasa. Cerita Kamaruddin Simanjuntak tak hanya sampai di situ saja. Bahkan, ia juga menceritakan, soal ada seorang temannya yang berprofesi sebagai kepala ban yang pernah masuk ke ruangan Irjen Verdi Sambo. Menurut Kamaruddin, temannya yang seorang kepala ban itu sampai, buang air kecil, di celana, saking ketakutannya saat memasuki ruangan tersebut. Kemudian, disinggung soal dari mana Kamaruddin dapat info bahwa Irjen Verdi Sambo mabuk-mabukan dan tembak sana dan sini. Kamaruddin bersaksi bahwa ia pernah melihatnya dengan mata intelijen. Bahkan, ia akui penglihatannya didukung dari penglihatan intelijen dan rata-rata itu, ia sebutkan informasinya 99% sempurna, dalam pengertian tidak meleset. Jadi bohong kalau dikatakan Mabes Polri tidak mengetahui itu. Suara letusannya aja kemana-mana kok. Bahkan pernah seorang perempuan pangkat, kalau kanit di polda itu berarti kompol ya. Sampai menjerit-jerit minta tolong ke saya, Bang selamatkan aku, selamatkan aku katanya, Kebetulan ini perempuan Jawa, suaminya pengacara bersuku Batak dan rumahnya tetanggaan dengan kebun saya di Bogor, katanya. Bahkan, ia sebutkan perempuan itu yang tidak tahu kesalahannya saat diperiksa Irjen Verdi Sambo itu ketakutan. Tak hanya itu saja, saat FS memeriksa perempuan itu, FS juga melakukan tembak sana, tembak sini sambil mabuk-mabuk. Kalau di... Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati.